Matsudaera Naritsugu merupakan seorang samurai yang menjadi tokoh vilain utama di film 13 Assassins. Buat kamu yang belum tahu, 13 Assassins adalah salah satu film samurai terkenal yang dirilis pada tahun 2010 dengan genre aksi petualangan. Bayangkan, cerita tentang 13 pembunuh bayaran yang diutus untuk menghabisi Matsudaera Naritsugu yang dikenal kejam. Namun pada akhirnya, ia justru meninggal karena sakit. Di dunia nyata, Matsudaera sendiri adalah keturunan Daimyo ke-14 dari Fukui yang berada pada masa Edo Tokugawa di provinsi Echizen. Ia anak ketiga dari Matsudaera Haruyoshi yang menjadi Daimyo ke-14 setelah kematian ayahnya. Semasa hidupnya, ia memiliki perencanaan untuk merenovasi istana di Kastil Fukui. Namun di saat bersamaan, ia justru masih hidup mewah dan berfoya-foya tanpa menyisihkan dana untuk pembangunan tersebut. Selain itu, ia juga terlibat bisnis dengan klan Shogun. Sebelum sempat menyelesaikan transaksi tersebut, ia meninggal karena sakit di umurnya yang masih relatif muda, yaitu 25 tahun.